Tim gabungan Polerut, Basarnas, dan TNIAL pada kamis pagi menyisir Laut Utara Buleleng, Bali, tepatnya di Dermaga 3, Pelabuhan Celukan Bawang. Kita langsung bergabung dengan Dewi Umar Riyati, Base Ops TNIAU di Kute, Bali. Ya, Dewi, apa perkembangan terkini dari pencarian? Ya, baik Tommy dan juga Pemirsa, saat ini proses pencarian terkait hilang kontaknya KRI Kapal Selam Nanggala 402 masih dilakukan. Panglima TNI sendiri, Marsikal Hadi Cayanto, sudah turun ke lokasi untuk memimpin langsung proses pencarian dari KRI Suharso yang ada di lokasi. Sementara itu armada dari TNI yang sudah diturunkan sebanyak 5 KRI dan 1 helikopter dengan jumlah personil sebanyak 400 orang. Sampai saat ini, dari dua titik krisis senter telah didirikan dari Yaegni yang dipusatkan di Mako Armada 2 Surabaya dan Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi. Dan berikut pernyataan dari Kepala Dinas Pusat Penerangan TNI terkait kronologi hilangnya KRI Manggala 402. Pada pukul 03.46, KRI Manggala melaksanakan penyelaman. Kemudian pukul 04.00, melaksanakan penggenangan peluncur torpedo. Jadi bukan rudal ya, nomor 8. Jadi peluncur torpedo nomor 8, yang merupakan komunikasi terakhir dengan KRI Manggala pada pukul 04.25, saat komandan gugus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo. Disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus. Dan pihak TNI Angkatan Laut khususnya sudah mengerahkan berbagai KRI untuk membantu pencarian dan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari KRI Nanggala 402. Dari temuan seribut juga ada berita yang kedua lagi. Di samping laporan temuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air. Dengan kecepatan 2,5 knot, kontak tersebut kemudian hilang. Sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selam. Ya, Pemirsa, selain itu juga perkembangan terbaru hari ini Jumpa Pers akan dilakukan oleh Panglima TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan rencananya juga akan dihadiri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada pukul 14.00 Wita. Terima kasih telah menonton!